Diduga pasangan suami istri beserta anak mencuri sebuah motor bebek metik yang terparkir di halaman Ruko, Jalan Merpati, Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mereka yang sempat mengelilingi lokasi ini nekat untuk melakukan aksinya pada siang bolong. Video aksi pencurian motor yang dilakukan seorang pria dan wanita yang diduga pasangan suami istri dengan membawa anaknya di Jalan Merpati, Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat ini viral. Dalam rekaman CCTV, sebelum beraksi pelaku sempat mengawasi lokasi kejadian. Saat situasi sepi, pelaku pria langsung menggasak motor metik warna putih yang terparkir di depan Ruko. Sementara pemilik motor mengaku baru mengetahui motornya telah raib saat hendak pulang usai selesai jam kerja. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ke Polsek Tanjung Duren dan berharap polisi bisa mengungkap pelaku pencurian motor dengan modus membawa anak itu. Sementara warga pun berharap agar aparat kepolisian Kian gencar patroli di sekitar lokasi karena merakyat kasus pencurian motor di kawasan ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.